Intro Segala puji bagi Allah Pembuasa alam serta Semoga salawat Serta Keselamatan terjurah kepada Nabi dan Masul Yang bergulia Beserta keluarga Yang telah memberikan kita Hidayah dan nikmatnya Sehingga kita semua Dapat berkumpul Dalam keadaan sehat walafiat Di ruangan ini Tanpa halangan Dengan kita Nabi Besar Muhammad Yang telah membawa kita Dari zaman yang kegelapan Menuju zaman Yang terang-terang Seperti saat ini Semoga kita diberikan Sapaannya pada Yogyakir Akhir Kelak Amin Yang terhormat Bapak Rektor Bapak Haji Ahmad Prodai Akbar M.H. Di lingkungan Institut Agama Islam Tanpa COVID-19 Tanpa COVID-19 Bapak Wakil Tekan Ketua-ketua program studi Fakultas Sarina Dan para dosen Para tenaga kependidikan Para wali Dan orang tua mahasiswa Hadirin yang terbahagia Dan khusus Anak-anakmu Peserta Yudisium Yang saya bangga Pada hari ini 9 November 2016 Kita patut Mengucapkan syukur Kehadapan Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang Karena Kita dapat Melangsungkan Acara Yudisium Dalam Keadaan baik Walaupun mungkin Di sana sini Masih ada Ketalahan Dan kekurangan Acara hari ini adalah Acara Yudisium Yang perdana Atau pertama ya Sejak berubahnya Status sekolah tinggi Agama Islam Tanpa Kupitin Menjadi Institut Agama Islam Tanpa Kupitin Yudisium Bermakna Pengukuhan Kelusuk Bermakna Pengukuhan Kelusuk Kelulusan Seorang mahasiswa Yang dianggap Telah memenuhi Syarat kelulusan Pada suatu Program studi Kegiatan Yudisium Dapat Menjadi Indikator Bagi Saudara-saudara Para mahasiswa Mahasiswi Yang Ada Di Lingkungan Fakultas Syariah Dan Anda Telah Menyelesaikan Pendidikan Jenjang Stratas Stratas Satu Atau Sarjana Dan berhak Menyandang Kerulusan Sarjana Hukum Bukan Sarjana Hukum Sarjana Dapatkan Dapatkan Nantinya Tertulis Dalam Raga Anda Agar Menjadi Soft Skill Untuk Membentuk Pakar Hukum Islam Yang memiliki Integritas Mulia Di Tengah Perbolakan Dunia Yang Semakin Ketat Semakin Berkejolak Ini Karena Sesuai Dengan Visi Dari Fakultas Syariah Itu Sendiri Terwujudnya Fakultas Syariah Institut Agama Islam Tafak Bidin Humai Sebagai Lembaga Yang Unggul Dalam Pembelajaran Berbasis Hukum Islam Dan Melahirkan Pakar Intelektual Yang Profesional Di bidang Hukum Islam Di Asia Negara Pada Tahun 2025 Itu Visi Dari Fakultas Syariah Saya Yang Ucapkan Selamat Atas Keberhasilan Anda Meraih Gelar Sarjana Semoga Tenjang Gelar Yang Anda Capai Dapat Membawa Manfaat Bagi Pribadi Bagi Keluarga Masyarakat Maupun Negara Selama Mengikuti Proses Pembelajaran Di Fakultas Syariah Mungkin Anda Mungkin Kami Sebagai Orang Yang Ada Di Fakultas Atau Dosen Kesilapan Dalam Proses Pembelajaran Kami Mohon Maaf Selama Berinteraksi Melalui Proses Pembelajaran Di Fakultas Syariah Banyak Kekurangan Dan Kesalahan Yang Anda Temui Begitu Juga Sebaliknya Kami Setelah Memaafkan Jika Anda Jika Ada Kesalahan Dari Para Calon Wisudawan 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 Wati Semua Kepada Orang Tua Calon Wisudawan Wisudawan Kami Kami Juga Mengucapkan Selamat Atas Keberhasilan Putra Putri Anda Yang Telah Menyelesaikan Studi Di Fakultas Syariah Dengan Selesaian Studi Putra Putri Bapak Ibu Sekalian Kami Kembalikan Lagi Kepada Bapak Ibu Kami Mohon Maaf Jika Karena Keterbatasan Kami Mungkin Kami Belum Bisa Memenuhi Harapan Bapak Ibu Semua Kepada Para Orang Tua Wisudawan Wisudawati Dan Para Calon Wisudawan Wisudawati Yang Berbahagia Setelah Anda Besok Pada Tanggal Yang Telah Ditentukan Secara Resni Diwisudakan Dan Berhak Menyandang Gelar Sarjana Maka Banyak Tantangan Kedepan Yang Harus Anda Takkutkan Pesan Kami Karena Nama Institusi Kita Adalah Institusi Agama Maka Kami Harapkan Nilai Nilai Agama Yang Diajarkan Oleh Para Dosen Jangan Sampai Dilupakan Dan Sedapat Mungkin Diimplementasikan Dalam Kehidupan Sehat Kepada Para Panitia Dan Sedenak Penduk Acara Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Atas Kepira Kerasnya Sehingga Acara Ini Berlangsung Dengan Hitmat Akhirnya Sedikit Berhasil Terdak Semarang Hari Jumat Tengah Hari Pergilah Calor Ini Sudah Buat Ibu Sayang Pandai Pandai Membawad Sambutan Dari Mahasiswa Terbaik Satu Dua Dan Tiga Dan Pelepasan Secara Simbolik Alumni Fakultas Syariah Untuk Sambutan Dari Program Studi Mu'amalah Diwakili oleh Saudara Muhammad Khairuddin Dan Dari Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Saksiyah Diwakili oleh Syahrani Hasibuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Nahman Nuhu Wa Nasta Amin Nuhu Wa Nasta Ufiru Wa Nauz Billan Bin Sururi Al-Fusina Wa Insayy'ati Amayina Mayahdillah Walamudillalah Wa Mayyudh Al-Hahyad Ashadu Alla Ilaha In Allah Wahda Ula Sharika Wa Ashadu Alla Muhammad Al-Aqduhu Wa Rasulullah Allahumma Sambi Al-Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahih Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Institut Agama Islam Bin Yang saya Hormati Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Yang saya Hormati Wakil Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Yang saya Hormati Bapak Ketua Krodi Muhammad Dan Yang saya Hormati Seluruh Sivitas Akademika Institut Agama Islam Alhamdulillah Kita Ucapkan Kehadiran Allah Yang mana Atas Berkah Rahmat Dan Limbaan Karunianya Kita Masih Diberikan Nikmat Kesehatan Sehingga Kita Bisa Berkumpul Di Kedung Institut Agama Islam Dalam Acara Judisium Angkatan Kersatu Wisudawan Kesembilan Alhamdulillah Dalam Kondisi Yang tidak Kurang Selaku Apapun Kita Dapat Melaksanakan Resepsi Judisium Mahasiswa Angkatan Sembilan Yang pertama Yang menjadi Salah Satu Prosesi Sekaligus Indikator Bahwa Rekan-rekan Mahasiswa Telah Menyelesaikan Studi Pada Fakultas Syariah Dan Kedung Agama Islam Perkenankanlah Saya berdiri Di sini Untuk Mewakili Rekan-rekan Serta Judisium Muamalah Khususnya Untuk Menyampaikan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Pimpinan Kampus Kepada Seluruh Sibitas Akademik Dan Kepada Dosen-dosen Yang telah Memberikan Sumbang Sih Berupa Pendidikan Tenaga Dan Pikirannya Untuk Memimpin Kami Sehingga Kami Bisa Lulus Dan Judisiumkan Pada Hari ini Tentu saja Selama Proses Akademik Kami Tidak Dukut Dari Kesalahan Kesalahan Baik Baik Ketutur Kata Maupun Sikap Yang Kurang Berkenan Oleh Karena Itu Dalam Kesempatan Ini Atas Nama Rekan Keserta Yusium Kami Memohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Kepada Para Tidak Yaitu Toyasa Institut Agama Islam Tidak Pakul Jidimai Kepada Para Dosen Kepada Seluruh Sibitas Akademik Institut Agama Islam Tidak Pakul Dengan Halus Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Tidak 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 Terakhir Kami Terut Menroah Untuk Seluruh Sibitas Akademik Agar Selalu Diberikan Kemudahan Kesehatan Kekuatan Dan Meningkatkan Kinerja Dan Mutu Pendidikan Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Semoga Menjadi Yang Terbaik Kedepannya Demikiannya Yang Dapat Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Fakultas Syariah Maka Acara Planya Adalah Pengalungan Bunga Kepada Perwakilan Mahasiswa Yang Mengikuti Unisium Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Disaksikan Oleh Ketua Yayasan Tapakuk Fidin Lumai Doktor Haji Muhammad Rizal Akbar SSE Master Of Philosophy Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Ibu Susiana Master Agama Ketua Program Studi Ahwalan Saksiah Ibu Neneng Desi Susanti Master Syariah Dan Ketua Program Studi Mu'amalah Bapak Ambo Aklo Master Hukum Untuk Perwakilan Dari Mahasiswa Kami Minta Kesediaan Dari Teguh Hidayat Dan Mauladina Dipersilahkan Saksiah Saksiah Alhamdulillah Kami akan Kelaus Pada Perwakilan Mahasiswa Kita Saksiah Selamat Selamat Lepaskan 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 Dengan berat dikalaukan yang beraya dan berat dikalaukan Anggupan yang kuat di dalam kampung Sebagai istimewa dasar yang bergerak dari kampung Dekat agama Islam dan Fakultasi Bindungan Oleh dekat Fakultas Syariah Ibu Susiana Master Agama Dengan mengucap Alhamdulillahirrohbilalamin Tidang Senat Fakultas Syariah dan Ibu Hukum Hari ini Rabu 9 November 2016 Ditutup Belum 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 Amin 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih